Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan layanan ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Oke, kita langsung menggunakan saja ya seperti sebelumnya supaya kita tahu bagaimana atau cara kita menggunakan ChatGPT. Kita terlebih dahulu login. Loginnya kita bisa menggunakan akun Google kita. Oke, setelah kita menggunakan atau kita masuk ke tampilan ChatGPT akan tampil di layar seperti ini ya. Jadi bagaimana kapasitasnya, limitation-nya ini sampai 2021. Jika kita ingin lebih powerful lagi, kita bisa upgrade. Nah, upgrade-nya sekitar 20 dolar per bulan. Oke, ini ChatGPT. Nanti kita akan bandingkan dengan layanan lainnya, yaitu miliknya Google ya. Google mengeluarkan seperti ChatGPT, layanan Chat ya. Ini terus pakai, punyanya Microsoft juga. Jadi Microsoft mempunyai Chat Bing AI juga. Jadi kita coba layanan, tiga layanan ini yang gratis. Jadi bagaimana hasilnya, lebih baik yang mana. Kita coba lihat terlebih dahulu. Oke, sebaiknya kita perkenalkan dulu ya. Siapa Anda? Oh, sorry ya. Oke, jadi saya adalah ChatGPT. Model bahasa dikemenan oleh OpenAI. Dirancang membantu berbagai pertanyaan dan memberikan informasi tentang topik. Apa yang, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini keren ya. Oke, kita ke Bing terlebih dahulu. Oke, halo, saya Bing. Saya adalah asisten virtual yang dapat membantu Anda berbagai yang ada yang bisa saya bantu. Kalau di Bing ini ada tiga macam ya. Jadi dari kreatif, balance, dan juga precise. Terus yang dari Bert. Oke. Oke, siapa Anda? Jadi dibalasnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya adalah LM. Dilatih untuk merespon dalam sekumpulan bahasa. Jadi saya tidak dapat menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya tidak dapat menggunakan bahasa Inggris. Silahkan merujuk ke pusat bantuan. Berarti bahasa ini siapa Anda itu tidak diketahui. Jadi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa lihat how many like the speak. Jadi hanya saat ini hanya bisa menggunakan bahasa Inggris, Jepang, dan juga Korea. Jadi hanya bisa menggunakan itu. Jadi kami mengajari Bert untuk berbicara bahasa sebanyak mungkin. Jadi ini masih dikembangkan eksperimen. Jadi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya jadi OIU. Jadi saat ini saya adalah LLM. LLM, oke. Tuh ya. Jadi kita bisa masih chatbot renet informasi dan komprehensif podil bahasa besar dikenal dengan AI percakapan atau chatbot dilatih untuk menjadi informatif dan komprehensif saya dilatih tentang jumlah teks data yang besar saya dibelak-belak-belak saya mencoba mengintruksi Anda menyelesaikan permintaan Anda dengan bijaksana saya akan menggunakan pengetahuan saya untuk menjawab pertanyaan Anda dengan cara komprehensif informatif meskipun terbuka menantang atau aneh saya akan menghasilkan berbagai informasi teks kreatif dari konten teks seri puisi kode skrip karya musik email surat dan lain sebagainya saya akan mencoba berbagai terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan Anda jadi saya senang membantu orang dengan tugas dan proyek kreatif mereka dan saya selalu belajar hal-hal yang baru oke terbiasa jawabannya jawaban dari AI jadi kalau ke depan AI ini pasti akan semakin berkembang ini masih dalam tahapan pengembangan semuanya termasuk di OpenAI oke oke kita akan mencari tentang apa sih itu analisis bibiometrik dari ketiga chat ini di di apa itu analisis bibiometrik oke oke jadi langsung menjawab analisis bibiometrik adalah studi kuantitatif mengenai publikasi ilmiah dan literatur untuk menganalisis pola dan tren dalam produksi ilmiah serta hubungan antara penulis jurnal institusi topik penelitian tertentu metode ini memanfaatkan data bibliografic dalam indeks dan basis dasa data literatur ilmiah seperti WOS Web of Science Skopus maupun Google Scholar jadi oke ini hasilnya terus jumlah kutipan high index faktor dampak jurnal jadi jurnal mana sih yang memiliki dampak paling besar tentang satu topik tertentu itu bisa terus kita cari di ini ya di pink apa itu analisis pink beli yuk metrik oke jadi dia searching terlebih dahulu baru menjenerate jawaban yang dari pertanyaan kita jadi sebibliometic ada metode kuantitatif untuk menggambarkan karakteristik dari satu set literatur yang diterbitkan seperti jurnal maupun prosiding analisis ini melibatkan pengumpulan data bibliografi dan perhitungan statistik terkait jumlah kutipan yang diterima oleh publikasi tersebut analisis bibliometic dapat digunakan untuk memetakan trend riset memahami hubungan antara penulis nah ini langsung muncul rucukannya oke kita ke berat dia dia tidak bisa menggunakan besi indonesia coba kita pakai besi inggris oke what is bibliometic analysis oke jadi langsung terjawab seperti ini ini juga view under draft jadi mau jawaban yang draft ke satu kedua ketiga jadi mana yang akan digunakan well jadi oke kita draft yang pertama di biometrik anasis school statistic method iterator is quantitatif jadi bisa quantitatif to design of technology and track development jadi bisa dapat menjawab jadi jawaban jawaban ini itu akan berbeda ya di apa field yang overtime lead researcher siapa yang menjadi leader dari peliti di bidang tersebut most information publication field tekniknya citation analysis call citation ownership analysis dan keyword analysis jadi ini lebih banyak penjelasannya termasuk question research question oke coba di chat jadi jadi apa sih perbedaan dengan literature review itu perbedaan perbedaan analisis piviotic to run systematik perbedaan perbedaan analisis is bibliometic dengan systematic literature review with Cantabelle. Oke, jadi tabel Anis Bibliometic menggunakan bibliometic untuk mengatrain dan boleh dalam produksi ilmiah. Untuk bibliometic literature review ini menggabungkan dan menganalisis secara sistematis literatur yang relevan untuk topik tertentu. Jadi ini bibliografiknya terus fokus aspek kuantitatif statistik seperti publikasi, kutipan, dan indeks kepengarangan. Ini pembahaman mendalam tentang topik tertentu, analisis, dan sintesis literatur. Tujuannya untuk mengidentifikasi pola kolaborasi hubungan antara penulis, journal, dan institution. Ini bertujuan untuk menyelidiki dan menyimpulkan temuan-temuan kunci literatur yang relevan untuk mendampak visibilitas ala penelitian dan tren penelitian satu bidang. Ini memahami status penelitian terkini, kekurangan pengetahuan dan arah penelitian masa depan. Nah, jadi gap penelitian itu bisa jadi dari tren sekarang di bibliometrik, dari temuan-temuan yang sudah dilakukan dan yang kemungkinan bisa dilakukan. Kalau yang literatur review itu memang sudah mengetahui penelitian A sudah meneliti tentang ini, penelitian B meneliti ini, tapi di situ masih ada gap-nya atau yang belum diteliti. Ini kuantitatif menghasilkan grafik tabel dan metrik bibliometrik. Kalau untuk literatur review, ini deskripti analitis menghasilkan sinopsis dan analisis naratif dari literatur ini. Tidak melibatkan interpretasi mendalam tentang kualitas relevansi politik. Ini memerlukan evaluasi kritis terhadap literatur yang dimasukkan dan meneliti kualitas metodologi. Jadi untuk bibliometrik itu tidak bisa mencari metode ya. Jadi metode yang digunakan dari berbagai macam literatur tersebut apa saja itu tidak bisa. Jadi tidak bisa mendalam. Kalau untuk systematic literatur review itu bisa lebih mendalam. Jadi apa saja metode yang digunakan pada peletih A, peletih B, peletih C itu bisa karena membaca. Oke, kita coba saja ke Bing. Oke, dimingali ke Shelley, Pertanya. Oke, 세 hãy masuk ke dalam bah록 anda. Dan lehigh ke dalam bah AAA mengumilat di bahawa 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 rera uang какая dilawasinya Tungg ini. Terima kasih Oke. Jadi ini hasil dari chat dari Bing, dua metode yang berbeda dengan analisis terhadap literatur ilmiah. Jadi melibatkan pengumpulan data bibliografi dan penghitungan statistik terkait jumlah kutipan yang diterima oleh publikasi tersebut. Sedangkan literatur review melibatkan pengumpulan dan analisis kritisnya. Kritis ya. Tentang begitu. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya melakukan analisis statistik terhadap buku, artikel, atau publikasi lainnya. Ini melakukan analisis kritis terhadap literatur ilmiah. Melibatkan pengumpulan data bibliografi, dan juga literatur ilmiah. Dapat digunakan untuk memetakan tren riset dan memahami hubungan antara penuhi jurnal dan topik. Pertanyaan sama. Kalau ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi gap dalam ilmiah sebelumnya dan menemukan kesimpulan yang dapat diambil dari peledihan sebelumnya. Oke, kita ke berbeda, kita pakai lesson in English. Berikut adalah tabel yang merangkum perbedaan utama antara analisis bibliometrik dan juga tinjuan literatur review sistematis. Oke, bibliometrik ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis publikasi dan kutuban literatur. Sama ya. Kalau yang sistematik, menggunakan metode sistematik, amplisis, mengidentifikasi nilai, dan mensilf tesis semua bukti, penelitian, dan topik tertentu. Jadi, dampak, axiomotik, metode, cepat, jadi is relativity, quick, and easy method to gather information, or topik. Jadi, merupakan metode yang relatif cepat dan mudah untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik. Kalau yang sistematis, itu proses memakan waktu dan padat karya. Jadi, memakan lebih banyak waktu. Dapat digunakan mengidentifikasinya peluang penelitian baru yaitu research opportunities, peluang penelitian baru melacak kemajuan penelitian, track progress research, dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pendanaan maupun kebijakan. Jadi, peluang penelitian tentang topik tertentu itu banyak didanai oleh pihak mana saja itu bisa, ataupun nanti akan membuat kebijakan. Oke, tentang metode, analisis biometrik itu tadi, apa ide melitian paling aktif? Siapa peneliti terkemuka itu tadi ya, untuk sistematik, literatur review. Ini dapat menentukan pernyataan penelitian. Oke, ini langkah-langkahnya, di langkah-langkahnya. Ini adalah menilai kualitas uti, menilai kualitas uti, menilai sintesis, membuat kesimpulan untuk pertanyaan penelitian. Apa efek, ini contoh-contoh. Apa trend penyakit tertentu, trend penelitian. Oke, jadi ketiganya sudah bisa membuat tabel. Ini tabel yang dihasilkan dari bed. Ini dari chat GPT dan ini dari oven di air. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalau chat GPT ini itu bisa melanjutkan dari pertanyaan atau jawaban yang sudah dijawab oleh chat GPT sebelumnya. Jadi, dari jawaban ini, kita bisa, kalau di sini kan tidak ada, sebutkan literatur Terima kasih. berang di at, di at, sorry, di at sudut di pustaka ok, sedi, sudut di pustaka, nia, sudut di pisa ini sudut di pustakanya, terus yang dari sebenarnya ini sudah ada, ini diambil dari mana saja oke, selanjutnya yang dari pustaka oke, sur, tentu kayak ini oke, jadi dari ketiga chat GPT ini jadi, memang ada plus minusnya ya, jadi, kalau untuk, karena chat GPT yang belum di upgrade tadi datanya sampai dengan tahun 2021 berbeda dengan yang di microsoft bing, ini basis data dari sud microsoft bing, dan juga yang bad dari google jadi, basic datanya mereka lebih luas, masuk di google ya, dia jawabannya lebih terlalu banyak menghasilkan alternatif jawaban, jadi terlalu contohnya ini step-stepnya saja tidak kita tanyakan, tapi ini juga termasuk penggunaan tabel-tabelnya dan hasil studi pustaka oke, itu dulu dari saya silahkan bisa menggunakan ketiganya atau salah satu yang memang sudah terbiasa ya, misalnya CGPT, mau di upgrade silahkan atau alternatif menggunakan oke, terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih